Halo semua, jumpa lagi di channel Youtube saya. Oke, jika di antara teman-teman yang mungkin saat ini sedang penasaran atau juga bertanya-tanya apakah di tahun 2023 ini kita bisa atau masih ada iPhone dengan harga 2 jutaan yang bisa kita beli dan pastinya bisa digunakan juga ya di tahun 2023 ini, jawabannya ada teman-teman. Nah, jawabannya itu sudah ada di tangan saya ini teman-teman. Ini adalah iPhone 7. Oke, disclaimer sedikit. iPhone 7 ini bukan handphone keluaran terbaru dari Apple dan handphone yang ada di tangan saya ini juga saya beli dalam kondisi second. Untuk second hand ini adalah second X-Inter dan saya beli dari PS Store teman-teman. Nah, PS Store terdekat di tempat saya adalah PS Store yang di Sunter. Nah, di sana saya beli iPhone 7 ini full set namun untuk perlengkapannya OM ya. Nah, jadi di sini ada unit handphonenya. Kemudian ini untuk kotaknya adalah kotak iPhone 8 kalau tidak salah. Ini kita dapat charger, adapter charger OM, headset OM dan kabel yang juga harusnya ini OM teman-teman. Di dalam sini ada penujuk-penujuk dan ada pin ejector untuk membuka 4 kartu SIM-nya. Nah, itu saja yang kita dapatkan. Dan sepertinya untuk aksesorisnya ini kita pinggirkan saja karena tidak recommended untuk digunakan teman-teman. Oke. Nah, yang jadi pertanyaan apakah iPhone 7 ini masih layak untuk digunakan di tahun 2023 ini? Untuk menjawabnya mungkin saya akan sedikit merangkum apa saja kekurangan dan juga apa saja kelebihan yang mungkin masih bisa kita dapatkan dari iPhone 7 ini di tahun 2023 ini. Oke. Pertama kita akan bahas untuk kelemahannya dulu teman-teman. Dan menurut saya, poin utama yang menjadi keluahan dari iPhone 7 ini adalah pertama masalah desainnya teman-teman. Desain dari iPhone 7 ini menurut saya sudah cukup ketinggalan zaman. Bisa teman-teman lihat ya, desain dari iPhone 7 ini sudah sangat tertinggal jauh dibandingkan dengan iPhone-iPhone keluaran baru zaman sekarang. Yang paling terasa adalah bezel yang super duper tebal nih. Yang masih diterapkan di iPhone 7 ini. Ya, sebenarnya tidak masalah juga. Cuma menurut saya, bezel yang cukup tebal ini membuat tampilan iPhone ini terlihat lebih jadul dan agak sedikit berbeda desainnya dengan iPhone-iPhone keluaran baru zaman sekarang yang sudah semakin frameless ya. Kemudian untuk kesan premium khas flagshipnya juga menurut saya sudah kurang terasa lagi pada iPhone 7 ini. Ya, pertama mungkin karena sudah masalah umur. Dan kemudian untuk kondisi iPhone yang masih ada saat ini adalah sisa-sisa pemakaian 6 atau 7 tahun yang lalu. Yang membuat ya, bisa teman-teman lihat warna dari iPhone ini sudah tidak terlihat mulus lagi. Oke lanjut, untuk spek dari handphone ini menurut saya sudah cukup ketinggalan zaman. Nah, kalau untuk urusan spek sebenarnya tergantung kebutuhan juga teman-teman. Untuk spesifikasi chipset yang digunakan iPhone 7 ini sendiri sudah terbilang cukup jauh ketinggalan dibanding dengan iPhone-iPhone penerusnya. Untuk chipset yang digunakan pada iPhone 7 ini adalah chipset A10 Fusion. Nah, jadi dengan chipset yang sudah cukup jauh ketinggalan ini pastinya nanti akan sangat berpengaruh nih. Dengan pemakaian kita ke depannya yang mana beberapa aplikasi pasti terus berkembang. Dan tidak tertutup kemungkinan nantinya beberapa aplikasi tersebut sudah tidak lagi kompatibel dengan chipset A10 Fusion ini. Jadi teman-teman yang mungkin ada niat untuk beli iPhone 7 di tahun 2023 ini harus benar-benar memperhatikan hal ini ya. Secara keseluruhan untuk performa iPhone 7 di tahun 2023 ini menurut saya masih tergolong aman-aman saja. Namun tidak terlalu nilang juga untuk performanya. Untuk penggunaan sehari-hari untuk bermain sosmed ya masih ngangkat lah performanya dan masih sangat aman juga untuk digunakan. Tidak ada terasa lag atau delay yang mengganggu performa dari iPhone 7 ini. Performa gamingnya juga masih aman namun dengan settingan yang menengah pastinya teman-teman. Sebagai contoh untuk game PUBG Mobile, handphone ini bisa menjalankan dengan cukup lancar untuk settingan maksimal pada Smooth Ultra atau HDR High. Untuk gameplaynya masih sangat lancar, sensor gear-nya mulus namun untuk suhu handphone ini saat running game menurut saya sangat cepat terasa panas. Dan membuat saya merasa handphone ini sudah tidak cocok lagi untuk digunakan sebagai perangkat untuk bermain game. Dan di poin ketiga yang menjadi kelemahan dari iPhone 7 ini adalah support iOS-nya teman-teman. Nah di iPhone 7 ini, support iOS dari Apple untuk iPhone ini sudah berakhir di iOS 15. Nah untuk perangkat Apple tentunya support software terbaru sangat penting ya. Untuk memastikan handphone yang kita gunakan masih bisa dengan mulus beradaptasi atau menyesuaikan dengan aplikasi-aplikasi yang akan digunakan. Nah untuk saat ini, iPhone 7 ini belum dan sepertinya mungkin tidak akan mendapatkan update lagi ke software yang terbaru yaitu iOS 16 ya. Nah ini bukan berarti iPhone 7 ini menjadi tidak dapat digunakan lagi. Namun untuk user experience dan performa akan sedikit berkurang. Serta mungkin beberapa pembaruan aplikasi-aplikasi juga tidak dapat diterapkan pada iPhone 7 ini nih. Oke kemudian kekurangan terakhir dari iPhone 7 ini adalah layar yang sangat kecil dan kapasitas baterai yang sangat kecil. Oke secara kualitas sebenarnya layar iPhone 7 ini masih sangat layak dapat jempol untuk ukuran harga 2 jutaan. Namun untuk ukurannya menurut saya sudah kurang nyaman untuk digunakan ya. Untuk ukuran ini sebenarnya tergantung kebutuhan juga sih sebenarnya. Namun merujuk ke iPhone-iPhone keluaran baru jaman sekarang nih, ukuran layar sekecil ini sudah tidak dikeluarkan lagi oleh Apple. Dan sudah tidak tersedia lagi juga. Hal ini menandakan sebagian besar para pengguna produk-produk iPhone sudah lebih membutuhkan perangkat yang punya bentang layar yang jauh lebih luas ya. Setidaknya tidak sekecil layar iPhone 7 ini. Oke kemudian masalah baterainya. iPhone 7 ini hanya dibekali baterai sebesar 1960 mAh. Dan kondisi handphone yang saya gunakan ini atau saya pegang sekarang ini adalah kondisi second. Bisa dibayangkan ya bagaimana iPhone 7 ini akan sangat ketergantungan dengan yang namanya colokan atau minimal powerbank. Nah untuk penggunaan saya, jika digunakan secara intens, iPhone 7 ini bisa ketemu colokan 2-3 kali. Atau lebih jika penggunaan saya lebih intens lagi. Jika dibandingkan secara angka ya jelas baterai iPhone 7 ini kalah segalanya ya dibanding handphone Android yang baru di kelas harga yang sama. Bahkan di kelas Android 2 jutaan sekarang ada yang sampai 5.000 atau mungkin 6.000 mAh teman-teman. Oke itu dia tadi kekurangannya. Dan sekarang kita akan beralih ke kelebihan apa yang masih bisa dapat kita rasakan di iPhone 7 ini di tahun 2023. Nah yang pertama adalah build quality dari iPhone ini yang menurut saya luar biasa. Untuk urusan build quality, fix menurut saya iPhone 7 ini belum ada lawan di kelas harganya saat ini. Berbahan metal, aluminium pada framenya maupun pada back covernya membuat iPhone 7 ini berjaya di komparasi dengan parameter ini ya. Intinya tidak ada cerita feeling-feeling plastik murahan dan kopong atau terasa ringki pada iPhone 7 ini teman-teman. Semua sisi bodi dari iPhone 7 ini terasa kokoh dan padat. Nah selain build quality yang oke, ada satu hal lagi yang menurut saya yang membuat iPhone 7 ini menjadi cukup menarik. Yaitu ukuran compact dari iPhone 7 ini. Ukuran compact iPhone 7 ini membuat saya merasa genggaman pada iPhone 7 ini terasa lebih enak dan benar-benar pas di tangan. Burinya juga tidak licin sehingga saat digunakan tanpa casing, handphone ini atau iPhone ini terasa tidak licin sama sekali. Ukuran yang compact juga menurut saya membuat iPhone 7 ini masih sangat mungkin dan nyaman digunakan dengan satu tangan ya. Jadi untuk urusan build quality dan handheld dari iPhone 7 ini masih bisa diunggulkan sih. Oke, kelebihan kedua dari iPhone 7 ini yaitu punya kualitas speaker yang oke banget menurut saya teman-teman. Jadi menurut saya, iPhone 7 ini punya speaker yang jika dibandingkan dengan handphone-handphone di harga 1 atau 2 jutaan yang berada dari zaman sekarang. Rasanya speaker iPhone ini punya tingkatan yang satu level lebih tinggi teman-teman. Jadi untuk iPhone 7 ini, dia membawa dual speaker stereo. Speaker pada iPhone 7 ini punya kualitas suara yang tidak hanya besar menurut saya nih. Selain besar, tapi untuk suaranya dia bulat dan seimbang. Untuk bass dan treble-nya juga pas teman-teman. Kelebihan selanjutnya dari iPhone 7 ini adalah sudah support fitur-fitur flagship teman-teman. Nah karena secara hakikatnya sebenarnya iPhone 7 ini dulunya adalah handphone flagship juga. Nah oleh karena itu ada beberapa fitur yang juga sepertinya akan jarang kita temukan pada handphone di kelas harga serupa. Namun ada pada iPhone 7 ini. Contoh kecilnya adalah hadirannya fitur NFC pada handphonenya. Kemudian sudah support juga dengan sensor gyroscope yang punya kualitas yang tidak abal-abal teman-teman. Bukan sekedar software. Jadi untuk kualitasnya, jika teman-teman coba bermain game, kualitas gyronya ini sangat lancar. Tidak ada delay sama sekali. Bukan seperti kelas-kelas gyroscope yang ada di handphone-handphone harga antar 2 juta bahkan 3 jutaan teman-teman. Oke selanjutnya dan menurut saya ini adalah kelebihan terakhir. Dan menurut saya paling unggul dibanding handphone-handphone dengan harga sama di kelasnya ya. Yaitu kameranya teman-teman. Nah iPhone 7 ini masih menggunakan satu setup kamera saja di bagian belakang dan di bagian depannya teman-teman. Untuk kamera belakangnya ini, iPhone 7 menggunakan kamera dengan lensa beresolusi 12MP dengan bukaan f1.8. Sudah support dengan OIS yang membuat hasil foto dari iPhone 7 ini punya kualitas yang lebih stabil. Dan menjadi salah satu fitur yang sepertinya juga tidak ada di handphone-handphone kelas harga 1, 2, bahkan mungkin 3 jutaan saat ini teman-teman. Kemudian untuk kamera depannya beresolusi 7MP dengan bukaan f2.2. Oke untuk video dari kamera belakangnya punya resolusi maksimal di 4K ya. 4K 30fps namun kita bisa pilih untuk resolusinya. Kita bisa pilih ada pilihan HD 30fps, HD 1080 30fps, ada juga HD 1080 pada 60fps. Nah saya sarankan gunakan yang HD 1080 di 60fpsnya teman-teman. Untuk ukuran handphone di usia 6 atau 7 tahun yang lalu, detail tanggapannya masih terbilang cukup tajam. Namun untuk pencahayaannya agak sedikit terjadi over saat pencahayaan agak sedikit berlebih. Tapi tidak separah yang terjadi pada handphone-handphone Android di harga 2 jutaan ya. Kemudian pada kondisi sebaliknya nih, di kondisi minim cahaya detail agak sedikit berkurang dan tidak ada mode malam pada iPhone 7 ini. Jadi menurut saya agak sedikit kesulitan untuk mendapatkan hasil yang maksimal pada kondisi minim cahaya. Namun secara keseluruhan, kualitas kamera iPhone 7 ini masih sangat layak. Dan sepertinya untuk sebagian besar handphone-handphone di harga 2 jutaan, Android pastinya, hasil kamera iPhone 7 ini masih terasa lebih baik ya. Kemudian untuk kualitas video dari iPhone 7 ini menurut saya juga lumayan oke dan masih bisa diberikan 2 jempol menurut saya. Baik dari dynamic range-nya dan detail-nya masih cukup bagus. Namun yang paling menonjol pada hasil video dari iPhone 7 ini adalah karena sudah support OES. Hasil video baik kamera depan maupun kamera belakangnya sangat stabil dan tidak terasa guncangan-guncangan yang parah walaupun direkam sambil di bawah berjalan. Oke ini hasil perekaman dari iPhone 7 di resolusi HD 60fps. Untuk resolusi maksimalnya dia di 4K 30fps ya. Untuk videonya sih hasilnya paling oke di kas harga 2 jutaan menurut saya. Ini untuk warna, detail, dan stabilisasinya sangat bagus teman-teman. Ini saya coba bawa-bawa saja. Oke di bawah. Dan matahari juga ada yang di kas harga juga. Untuk videonya lumayan bagus. Oke. Nah ini perekaman dari kamera depannya. Untuk kualitasnya kurang lebih sama lah ya. Ini saya coba langsung sambil jalan saja. Untuk stabilisasinya harusnya juga masih sangat bagus. Di bawah tarik matahari juga lumayan bagus ya. Tidak terlalu silau atau tidak terjadi over exposure untuk kameranya. Masih terlihat tajam dan detail. Oke teman-teman itu dia tadi beberapa kekurangan dan juga kelebihan yang menurut saya akan kita rasakan jika menggunakan iPhone 7 ini di tahun 2023 ini. Untuk masalah masih layak atau tidak ini sebenarnya saya tidak bisa menutupkan secara pasti. Karena mungkin semua itu kembali ke kebutuhan ya. Jadi mungkin ada teman-teman yang membutuhkan iPhone 7 ini untuk beberapa fitur-fitur yang saya sebutkan tadi. Ya handphone ini akan sangat kepake di tahun 2023 ini. Namun jika teman-teman tidak butuh fitur itu sepertinya iPhone ini juga kurang layak ya tergantung kebutuhan teman-teman sekalian semua ya. Nah demikian untuk video iPhone 7 di tahun 2023 ini semoga informasi yang saya berikan kepada teman-teman bermanfaat. Dan jika ada teman-teman yang berminat untuk beli iPhone 7 ini juga bisa menjadikan video ini menjadi referensi sebelum teman-teman membeli iPhone ini. Oke teman-teman sampai jumpa di video saya selanjutnya. Dan jangan lupa untuk terus mendukung channel saya agar channel saya dapat lebih berkembang dan memberikan informasi yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Semoga teman-teman dalam kondisi yang sehat selalu. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.